Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk juda Taurus ya. Sun Moon and Rising untuk berada bulan Juli 2020. Jadi reading kali ini berlaku untuk single dan couple. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 4 jawan. Terus Ace of Swords. Page of Pentacles. Queen of Pentacles. 5 koin. 6 cawan. 7 pedang. The Sun. The Devil. Dan 7 koin. Oke. Terus tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu Death. Oke. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan juda Scorpio di sini. Oke. Dengan kartu Death ini, beberapa dari kalian di sepanjang bulan Juli nanti mungkin akan mengalami sebuah perubahan dalam hubungan asmara. Perubahan dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Jadi perlu untuk berhati-hati di sini. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Misalnya bagi yang lagi single mungkin tiba-tiba ada sebuah perubahan. Di sini kalian tiba-tiba mungkin akan mengalami sebuah perubahan dalam hubungan asmara. Tiba-tiba lagi menyukai seseorang misalnya. Mungkin ada seorang yang mulai tertarik dengan kamu. Bisa juga sebaliknya kamu yang akan tertarik dengan seseorang. Jadi intinya ada sebuah perubahan yang akan terjadi. Bagi yang lagi couple hampir sama. Hampir sama ya. Jadi ceritanya ada sebuah perubahan yang mungkin akan terjadi dalam hubungan kalian berdua. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Oke. Terus bagi yang lain dengan kartu Death ini justru kamu yang ingin menciptakan perubahan tersebut. Mungkin kamu terlalu bosan dengan kesendirian ya. Bagi yang lagi single. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk menciptakan sebuah cara-cara baru. Lagi ingin merubah. Ceritanya lagi mengubah sesuatu hal ya. Mengubah cara kamu berpikir. Bagaimana misalnya bagi yang lain mungkin lagi merubah cara untuk mendekati orang yang kamu sukai. Untuk mendapatkan perhatian dia misalnya. Jadi intinya ada sebuah perubahan yang akan coba kamu lakukan di sepanjang bulan Juli nanti. Jadi perlu untuk berpikiran positif ya. Begitu juga bagi yang lagi couple. Mungkin lagi menggunakan cara-cara baru ya. Menciptakan perubahan. Dalam hubungan asmara. Ke arah yang lebih positif lagi ya. Jadi perlu untuk berpikiran positif. Dan berhati-hati ya. Terus di bawahnya ada kartu empat pedang. Jadi artinya beberapa dari kamu mungkin lagi butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir. Sebelum mengambil keputusan penting. Dalam hubungan asmara. Dalam bulan Juli ya. Jadi perlu waktu yang cukup lama. Jadi gunakan waktu kesempatan untuk melakukan analisa ulang. Ini berlaku bagian lagi single untuk dan couple. Sehingga dengan kartu dah tadi mungkin dikarenakan ada sebuah perubahan yang bakalan terjadi. Yang nantinya akan membuat kamu berpikir yang cukup lama. Berpikir yang cukup panjang ketika ingin menarik sebuah kesimpulan ataupun keputusan penting. Ya. Di dalam bulan Juli. Terus di bawahnya ada kartu The Hangman dan kartu The Emperor. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Juli Aries di sini. Terus selain itu kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi ceritanya kalian lagi berusaha untuk mengendalikan emosi dan perasaan kamu. Akhir-akhir nih. Ketika berada di hadapan dia. Ya. Di hadapan orang yang kamu sukai. Oke. Bagian lain mungkin lagi ingin mengendalikan situasi di antara kalian berdua. Ke arah yang lebih baik lagi. Dengan kartu The Hangman mungkin ada sebuah sudut pandang baru. yang telah kalian gunakan untuk menilai kembali karakter dia. Untuk menilai apa yang sudah terjadi di antara kalian berdua selama ini. Di sini kalian ceritanya lagi ingin mengendalikan sebuah hubungan akhir-akhir ini. Ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Oke. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu. Ya. Kartu Empat Cawan dan kartu Ace of Swords. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Ya. Dengan kartu Empat Cawan ini. Di minggu pertama mungkin beberapa dari kalian akan mengalami ketidakpuasan. Dalam hubungan asmara ya. Merasa nggak puas banget. Dengan apa yang kamu alami. Dengan apa yang dia lakukan. Dan sebagainya. Ini berlaku bagi lagi single maupun couple. Ya. Ada sebuah faktor ketidakpuasan yang lagi terjadi. Jadi mungkin di sini dikarenakan kalian lagi butuh perubahan. Lagi merasa bosan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Misalnya bagi yang lagi single mungkin selama ini kalian belum berhasil menemukan cinta yang baru ya. Belum berhasil menarik perhatian dia. Sehingga di minggu pertama kalian cenderung merasa tidak puas sama sekali. Dengan apa yang kamu alami. Hampir sama dengan bagi yang lagi couple. Ya. Merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh pasangan. Jadi perlu untuk berhati-hati untuk berkompromi ya. Silahkan berkompromi dengan pasangan kamu ya. Untuk menghindari kesalahpahaman. Dan dengan kartu A-Subswat. Di minggu pertama kalian juga akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Ada sebuah faktor kejelasan baru. Yang akan timbul ya. Yang akan kamu peroleh di minggu pertama. Dan kejelasan tersebut mungkin ujung-ujungnya akan membuat kamu merasa tidak puas. Di sini ya. Di minggu pertama. Jadi perlu untuk berhati-hati. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya Death Lady. Ada sebuah faktor perubahan. Yang bakalan terjadi dalam hubungan asmara. Yang mungkin akan langsung terjadi di minggu pertama. Ya dikarenakan ada sebuah faktor kejelasan baru. Dengan kartu A-Subswat tadi ya di minggu pertama. Jadi perlu untuk berhati-hati. Terus at the foundation ada kartu Page of Pentacles. Jadi artinya di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa dari kamu mungkin telah menerima sebuah berita positif. Dari orang yang kamu sukai. Ya ada sebuah faktor kabar baik yang telah kamu terima. Ya di sini kalian merasa senang banget. Dikarenakan mungkin ada kesempatan baru. Tawaran asmara baru dan sebagainya. Ini sudah terjadi selama ini. Oke. Terus at the rest of past ada kartu Queen of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Jodhia Taurus. Virgo Capricorn. Terus selain itu dengan kartu ini mungkin beberapa dari kalian di sepanjang bulan Juni kemarin. Ya. Mungkin sangat fokus sekali dengan pekerjaan. Terlalu career oriented. Ya. Fokus dengan pekerjaan. Fokus untuk mencari uang. Bagian lain mungkin lagi fokus untuk mengurus rumah tangga. Mengurus keluarga. Jadi intinya kalian terlalu disibukkan dengan urusan keluarga dan pekerjaan di bulan Juni. Terus di sebelah tas ada kartu 5 coin. Five of Pentacles. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Beberapa dari kamu mungkin akan merasa kekurangan. Misalnya kurang perhatian dari seseorang. Merasa dicuekin. Ya. Bagian lagi single mungkin lagi mengalami kesulitan ketika ingin mendapatkan cinta baru. Ketika ingin menarik perhatian. Dia kembali. Ya. Jadi intinya ada sebuah rasa kekurangan yang akan terjadi. Di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Jadi perlu untuk bersabar ya. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu 6 cawan. Six of Cups. Jadi artinya. Di dalam minggu kedua. Beberapa dari kalian mungkin terlalu bernostalgia. Ya. Lagi ingin berimajinasi. Ya. Di sini mungkin kalian masih memikirkan masa lalu. Ceritanya belum bisa move on dari seseorang misalnya. Yang pernah hadir dalam hidup kamu selama ini ya. Ini berlaku bagian lagi single. Ya. Mungkin terlalu teringat dengan mantan. Teringat dengan seseorang yang pernah kamu sukai selama ini. Ya. Belum bisa melupakan orang-orang tersebut. Dan sebagainya. Jadi intinya masa lalu ya. Terlalu memikirkan masa lalu di minggu kedua. Bagi yang lagi couple. Mungkin di sini kalian akan melakukan sesuatu hal. Yang pernah kamu lakukan bersama dengan pasangan kamu. Jadi kamu akan melakukannya lagi. Ya. Melakukan kejadian indah yang pernah kalian alami selama ini. Ini akan kalian lakukan di minggu kedua. Oke. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu 7 pedang. Jadi artinya di minggu ketiga beberapa dari kamu mungkin akan mulai curiga dengan seseorang. Soalnya kartu ini melambangkan kecurigaan. Tidak percaya 100% dengan seseorang. Ya. Hampir sama ya bagian lagi single maupun couple. Jadi intinya di sini kalian mudah tidak percaya ya. Gampang tidak percaya dengan orang yang kamu sukai. Ada faktor kecurigaan yang akan timbul di antara kalian berdua. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Bahkan mungkin di sini kalian merasa diperlakukan secara tidak adil. Oleh pasangan kamu. Jadi perlu untuk bersabar. Ekstra bersabar ya di minggu ketiga. Soalnya tema kalian juga kartunya death tadi. Ada sebuah faktor perubahan yang mungkin akan terjadi di minggu ketiga. Yang nantinya akan menimbulkan faktor kecurigaan yang baru. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu the sun. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan jodoh Leo. Terus bagian yang lain. Di minggu ketiga nanti orang lain akan menilai kamu lagi akan memperoleh sebuah kejelasan. Di sini kalian akan dinilai ingin memperoleh sebuah kejelasan yang baru. Kejelasan dari seseorang. Kejelasan dari orang yang kamu sukai. Dan sebagainya. Di sini kalian akan dinilai seperti itu. Di minggu ketiga. Terus di sebelah sini ada kartu the devil. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan jodoh Capricorn. Terus selain itu dengan kartu the devil ini. Di minggu ketiga kalian sedang berusaha keras untuk menghindari. Menghindari masalah rumit dalam hubungan asmara. Di sini kalian mungkin sedang stuck ya. Di minggu ketiga. Di sini kalian berusaha keras untuk lepas dari masalah tersebut. Berusaha keras untuk meninggalkan masalah sulit tersebut. Di minggu ketiga. Soalnya dengan kartu tujuh pedang tadi. Di minggu ketiga kalian mudah untuk tidak percaya. Tidak gampang percaya dengan seseorang. Ada faktor kecurigaan. Yang akan muncul. Yang tentu saja akan membuat kamu merasa stuck sekali. Dengan kartu the devil ini. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk bisa memperbaiki. Mengatasi masalah tersebut. Di minggu ketiga. Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu tujuh koin. Seven of pentacles. Jadi artinya di minggu keempat. Di sini kalian akan melakukan evaluasi ulang kembali dalam hubungan asmara. Sedang meneliti ulang. Kira-kira apa saja sih yang perlu diperbaiki. Apa saja yang perlu dilakukan. Langkah dan keputusan apa yang harus diambil. Dalam hubungan kalian berdua. Apa saja yang perlu dilakukan ketika ingin mendekati seseorang yang kamu sukai. Dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah evaluasi ulang yang akan kamu lakukan. Sesuai dengan tema kalian juga kartunya ada tadi. Mencoba melakukan sebuah perubahan dalam hubungan asmara. Setelah melakukan sebuah evaluasi ulang di minggu keempat. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif ya. Apapun masalah yang kamu hadapi. Perlu dihadapi dengan cukup tenang. Dan jangan putus asa. Di sepanjang bulan Juli nanti. Segitu saja ya. Teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.